Di antara kita semua pasti mau beli laptop second, karena kalau kita melihat laptop baru dengan harga yang sama, kita akan mendapatkan spesifikasi yang lebih di laptop second. Nah, gimana caranya mengenali laptop second biar kita nggak nyesel atau biar kita nggak salah? Langsung aja kita bahas, check it out! Terima kasih telah menonton! Terkadang kita udah buang jutaan atau belasan juta atau puluhan juta, kita tuh masih belum puas untuk mendapatkan laptop baru. Makanya jalan satu-satunya kita pilih laptop second. Nah, part-part apa aja yang harus dilihat ketika membeli laptop second biar kalian jangan salah beli dan ketika menggunakan laptop bekas, kalian bisa mendapatkan puas. Jangan kita udah membeli laptop second, tiba-tiba USB-nya nggak nyala atau bahkan suhunya panas banget, dimana kita akan harus service lagi laptopnya untuk ganti pastanya dan akan buang budget lagi. Nah, poin-poin yang harus diperhatikan yang pertama yaitu adalah bagian fisiknya dulu. Nah, bagian fisik ini penting karena biasanya berhubungan dengan engsel. Kalau fisiknya udah cacat atau pernah jatuh, ada kemungkinan engsel akan terkena masalah. Contohnya nggak bisa menutup 100% sempurna. Atau misalnya pas kita udah tutup, LCD-nya akan mengangkat sebelah. Otomatis dari penggunaan pun nggak akan maksimal. Atau yang paling parahnya, fleksibel pun bisa terkena masalah kalau misalnya dipaksa gitu terus. Nah, kalau misalnya engsel nggak masalah, kalian mungkin bisa coba cek juga di bagian body-nya, sekeliling body-nya. Udah pernah dibuka atau belum? Kalau misalnya udah pernah dibuka, berarti otomatis user lamanya pernah menggunakan laptop-nya untuk upgrade. Contohnya upgrade memory atau upgrade storage-nya. Nah, kalau misalnya tidak ada upgrade di dalam laptop-nya, berarti yang harus kalian tanyakan mengapa dibuka laptop-nya. Kalau misalnya laptop-nya dibuka untuk service, kita sih lebih menyarankan untuk jangan membeli karena kita nggak akan tahu PR-nya apa aja dan tukang service-nya dari mana aja. Atau service record-nya nggak ada, kayak mobil lah. Kalau nggak ada service record, kita juga takut-takut untuk membeli mobil tersebut. Nah, kalau misalnya udah pernah dibuka oleh service center, user yang mengatakan gitu, kita bisa cek juga ke service center bener nggak dengan serial number laptop-nya pernah di service. Kalau misalnya bener, yaudah berarti aman. Kalau pegangan service center biasanya lebih terjamin gitu. Atau misalnya service-nya di tempat-tempat yang besar biasanya lebih terjamin karena kredibilitas dari tuang service tersebut sangatlah penting. Nah, misalnya lagi kalau fisiknya lecet-lecet biasa, kalian nggak perlu takut karena kalau lecet-lecet biasa atau kena pentok sama meja itu hal yang biasa. Asal nggak mempengaruhi penggunaannya. Contoh kayak yang gue sebutkan tadi hal yang crucial yaitu engsel. Karena dari buka-tutup layar juga biasanya udah nggak sempurna kalau engselnya udah kena. Makanya kalau misalnya masih tidak ada masalah sama sekali dengan engsel, kalau cuma penyok-penyok biasa ya tergantung kalian aja. Mungkin karena penyok harganya bisa lebih murah, lebih jauh gitu. Cuman kalau misalnya bodinya masih lecet-lecet dikit doang dan masih tertutup semua bodinya, kuncinya rapat semua, nggak ada yang rengang-rengang bodinya. Berarti dari sisi bodi udah lolos teruji. Berikutnya yaitu bagian layar. Nah, untuk bagian layar sendiri ceknya ini gampang banget. Kalau misalnya touchscreen ya, kalian tinggal sentuh aja semua touchscreennya. Kalau misalnya bisa kesentuh semua berarti normal. Dan kalau misalnya non-touchscreen ini juga gampang banget. Cuman liat di YouTube doang. Kalian bisa cek di tes LCD atau screen test. Nah, kalian di sana bisa cek warna yang dikeluarkan. Kalau misalnya warnanya, misalnya warna hijau nih. Terus tampilan warna hijau semua, nggak ada deadpixel atau apapun. Berarti laptopnya layarnya normal. Atau misalnya, kalian bisa cek juga ketika layarnya menampilkan warna putih. Kalau misalnya nggak ada warna lain, cuman warna putih doang, berarti LCD-nya normal. Kalau misalnya ada warna putih, terus ada warna kayak ke abu-abuan gitu. Biasanya ada kotoran atau jamur atau bekas kena air. Kalian harus tanyakan lagi. Atau misalnya kalau kalian mau yakin banget, kalian bisa ke service center atau ke tukang service. Yang emang bisa ngasih tau, ini nih kenapa monitornya. Kalau misalnya udah nggak aman lagi, atau udah berjamur, atau pernah kena air. Ada baiknya kalian mengurangi harganya, harga LCD-nya. Jadi misalnya harganya 15 juta, terus LCD-nya harganya 2-3 jutaan. Ya berarti harganya kalian kurangi jadi 13 juta. Untuk menukar LCD atau minta orangnya, usernya langsung gantiin LCD-nya biar kalian terima laptop-nya dengan beres. Yang berikutnya itu I.O. Port. Nah kalau untuk I.O. Port ini juga gampang banget untuk memeriksanya. Kalian bisa colokin semua di I.O. Port-nya. Contoh misalnya ada card reader. Kalian masukin card reader, ada DVD drive. Misalnya kalau misalnya masih ada laptop yang kalian beli, DVD drive-nya. Kalian tinggal masukin DVD atau CD, kalau misalnya bisa baca berarti yang normal. Kalau untuk USB-nya tinggal kalian colokin flash drive, masih normal nggak? Atau dia mati hidup-mati hidup, berarti bisa jadi USB pada laptop itu bermasalah. Atau misalnya kalau tetap mati hidup-mati hidup, tapi kata usernya normal, kalian bawa 2 storage yang emang kalian bisa pastikan tidak ada masalah sama sekali. Kan bisa aja user pemilik laptop pertamanya mengatakan itu normal. Terus dia menuduh USB kita yang nggak normal. Kalian bisa keluarkan USB satu lagi yang normal. Kalau misalnya nggak normal juga berarti emang laptopnya emang sudah bermasalah. Dan untuk kayak yang lain-lainnya DVD, ya ada baiknya sih kalian untuk tesnya di rumah atau di tempat yang punya laptopnya. Kalian di sana bisa cek port HDMI. Kalau misalnya nggak ada LCD yang ada HDMI-nya, ya mungkin kalian belakangan aja tesnya di rumah. Tapi kalian minta sama pemilik laptopnya, kalian minta waktu untuk 3 hari atau 2 hari atau 1 hari ini cukup sebenarnya untuk cek HDMI atau display port apapun yang disediakan oleh laptop itu. Kalian cek normal atau nggak ketika menyembuhkan dengan display eksternal kalian. Yang terakhirnya itu Ioport-nya. Karena Ioport ini hal yang sangat penting di laptop. Kalau misalnya Ioport-nya nggak bisa, kalian nggak akan bisa menghidupkan laptop kalian sama sekali. Karena kalau misalnya baterai yang masih ada ya, kalian masih bisa nyalain laptopnya paling bentar lah. Paling lama 10 jam lah kalau misalnya laptop kalian emang daya tahan baterainya lama banget. Tapi misalnya kalau baterainya sudah habis, habislah laptop kalian juga. Jadi kalian pastikan dulu laptop kalian Ioport-nya bisa dicolokin dengan charger-nya. Kalau misalnya sudah bisa di-charge, kalian cek di baterainya dia ngisinya berapa jam. Kalau misalnya di atas 10 jam dengan kondisi laptop gimana pun bentuknya di atas 10 jam itu nggak mungkin. Berarti ada kemungkinan charger-nya yang rusak atau baterainya rusak. Jadi poinnya di sini adalah laptop kalian bisa di-charge maksimal 5 jam. Kalau misalnya di atas 5 jam, ada kemungkinan charger dari laptop kalian bermasalah. Kalau misalnya baterainya kecil. Kalau misalnya baterainya gede, taruhlah paling lama 6 jam untuk pengisian baterainya. Yang berikutnya yaitu adalah storage. Nah kalau untuk storage ini sebenarnya simpel banget. Kalian bisa download HD Sentinel versi yang Pro. Kalau misalnya kalian nggak mau yang versi Pro, ya jangan pakai yang krek-krekan juga karena hargailah untuk developpernya. Kalian bisa memakai software-software gratis. Tinggal kalian cek aja di Google. Kalian bisa ketik keywordnya Hardest Test atau List of Hardest Test. Nanti dikasih tau misal top 10 Hardest Test apa aja yang paling bagus atau yang paling murah atau yang gratis. Yang bisa kalian pakai gratis. Nanti kalian tinggal cek aja dan kalian tes. Kalau misalnya normal berarti Hardest-nya nggak masalah. Cuma kalau misalnya Hardest-nya nggak normal, kalian bisa nego lagi untuk harga dari storage laptop tersebut. Misalnya Hardest-nya 1TB berarti kalian harus mengurangi harga sebesar harga 1TB Hardest-nya. Kalau misalnya SSD 5.12 berarti kalian tinggal kurangin aja SSD 5.12 atau SSD NVMe 5.12 harganya berapa. Kalian minta kurangin harganya segitu. Karena dari storage sendiri harganya nggak begitu mahal untuk yang low-end-low-endnya. Contoh yang 256 sekarang udah mulai murah-murah walaupun dolar lagi naik banget sekarang. Kalau harganya tinggi ya kalian maklumin aja. Atau Hardest juga sekarang udah nggak terlalu mahal lagi kayak tahun 2012 ke bawah. Sekarang udah pada murah-murah. Yang berikutnya adalah baterai. Nah baterai ini hal yang krusial karena laptop itu tidak lepas dari baterai. Kalau misalnya nggak ada baterainya ya kalian mending pakai PC aja. Karena pasti menggunakan listrik AC. Caranya ini sebenarnya gampang banget yaitu mengenerate report dari baterainya. Jadi kalau cara-caranya kalian bisa lihat di artikel kita. Nanti ditaruh linknya di deskripsi. Kalian tinggal ikutin aja caranya. Nah cara tersebut kalian ikutin dan kalian bisa tahu gimana cara mengenali baterai bagus atau baterai yang udah jelek pada laptop yang kalian pengen beli. Makanya jangan sampai nyesel nantinya pas kalian mau pakai laptopnya. Ternyata dipakai bentar udah mati. Dipakai bentar udah mati padahal baterainya 100%. Makanya bisa kalian cek ke link tersebut untuk caranya. Yang berikutnya adalah performa CPU dan GPU-nya. Nah performa GPU dan CPU ini adalah hal yang penting di laptop. Kalau misalnya performa CPU-nya nggak sesuai sama CPU yang kalian beli. Otomatis kalian akan rugi banyak. Karena dari CPU sendiri itu nyambung sama motherboard pada laptop. Jadi kalau kalian memang performanya diperbaharui lagi. Kalau misalnya CPU-nya emang udah sedikit rusak. Otomatis kalian harus mengganti satu motherboard-nya sama GPU-nya juga. Dan otomatis harganya bakal mahal banget. Dan GPU juga sangat penting karena GPU juga sama kayak CPU. Nyambung ke satu motherboard. Kecuali laptop-laptop yang mahal seperti Alienware Area 51M. Itu kan GPU-nya bisa terpisah. Kalian juga bisa mengganti GPU-nya dengan beli di website Alienware tersebut. Nah yang kalian perlu siapkan adalah tiga software doang. Yaitu yang pertama Cinebench R15. Terus CPU-Z. Dan Huawei Info. Nah kalau misalnya kalian udah download software tersebut. Kalian buka semua sekaligus. Udah buka tiga software tersebut. Kalian running Cinebench R15 multi-core-nya. Nah kalau misalnya kalian udah running. Itu running-nya sekitar 10 kali. Kalian berturut-turut aja nggak apa-apa. 10 kali tes terus-terusan. Terus kalian sambilan cek juga Huawei Info. Nah Huawei Info disitu kalian bisa cek untuk suhu CPU-nya. Kalian bisa cek. Kalau misalnya di atas 95 derajat Celcius. Otomatis thermal pasta perlu diganti. Dan kalian cek juga di CPU-Z-nya. Atau di CPU-Z-nya. Kalau misalnya kalian cek di sana. Power clock yang berjalan itu di bawah dari base clock. Clock otomatis disana bisa terjadi power limit throttling. Atau thermal throttling. Kalau misalnya power limit throttling. Kalian cek suhunya. Kalau misalnya suhunya rendah banget. Di bawah 70-an. Tapi di review-review emang laptopnya panas. Berarti ada kemungkinan power limit throttling. Karena clock CPU yang berjalan itu nggak berjalan sesuai base clock-nya. Kalau misalnya thermal throttling. Kalian bisa cek suhu CPU-nya. Kalau suhu CPU-nya di atas 100 berarti emang itu thermal throttling. Kalian bisa membenarkannya atau fix masalah tersebut dengan mengganti pasta. Kalau misalnya mengganti pasta juga nggak berhasil. Mungkin cooler atau heat pipe-nya udah bermasalah. Nah yang kedua yaitu pada GPU-nya. Untuk tes GPU-nya juga gampang banget. Kalian perlu dua software doang. Yaitu yang pertama GPU-Z. Atau GPU-Z. Yang kedua yaitu Fullmark. Atau 3DMark Firestrike. Yang pastinya GPU-Z harus kalian download. Dan salah satu dari software yang gue sebutkan. Nah kalau misalnya kalian udah download GPU-Z. Dan 3DMark atau Fullmark. Kalian install semua. Kalau misalnya sudah terinstall. Kalian run aja 3DMark Firestrike. Atau kalau di Furmark kalian run test-nya doang. Kalau misalnya kalian test. Suhunya di bawah 90. Otomatis GPU tersebut masih aman. Kalau misalnya nggak ada permasalahan artefak. Kalau misalnya ada artefak. Dan suhunya terlalu panas. Otomatis biasanya ada masalah. Antara itu di thermal-nya yang bermasalah. Atau emang GPU-nya yang bermasalah. Kalau misalnya udah GPU-nya bermasalah. Gue sih menyarankan. Jangan mengambil atau membeli laptop tersebut. Karena otomatis gantinya. Ganti satu paket motherboard. Bisa jadi harga untuk memperbaikinya. Itu sama seperti harga beli bekasnya. Hampir sama. Contoh misalnya laptopnya 15 jutaan. Kalian bisa mengganti motherboard itu. 7-8 juta otomatis. Harganya udah nggak masuk akal. Mending kalian beli laptop lain. Yang lebih aman digunakan. Nah kalau kalian udah tes CPU dan GPU-nya. Nggak ada bermasalah sama sekali. Kalian bisa running yang terakhir. Yaitu 3DMark Firestrike. Kalau misalnya 3DMark Firestrike-nya aman. Skornya. Misal laptop yang kalian beli. HP Omen serinya berapa. Kalian lihat dulu reviewnya. Dan catat skor 3DMark Firestrike-nya. Kalau skornya masih. Di antara 10% kekurangan atau kelebihannya. Otomatis laptop yang kalian beli. Masih layak untuk dipakai. Tapi kalau misalnya performanya udah turun dari 10%. Mungkin ada permasalahan antara CPU atau GPU. Pada laptop yang ingin kalian beli. Gue sih menyarankan lebih. Nggak untuk membelinya. Memang membeli laptop baru tuh gampang-gampang susah. Dan nggak ada jaminan juga. Kalau kita udah membeli laptop tersebut. Normal 100%. Dan ketika kita membawa laptop tersebut ke rumah. Ada masalahnya. Atau setelah 2 minggu atau 1 bulan kemudian ada masalah. Kita nggak akan tahu juga. Makanya sebenarnya memang yang paling aman adalah membeli laptop baru. Karena ada garansinya tentunya. Tapi kalau memang alasannya emang budget yang kurang. Dan ingin membeli spesifikasi laptop yang lebih tinggi. Ya emang jalan sesatunya adalah laptop second. Karena kalau misalnya laptop BM-BM gitu ya nggak menjamin juga. Misalnya laptop BM juga kalian beli. Nggak ada garansinya sama sekali. Pas kalian beli ada masalah. Kalian akan bingung juga. Dan akan kena harga mahal banget ketika kalian ingin service laptop tersebut. Tapi kalau misalnya laptop bekas. Kalau misalnya kalian dapat yang masih garansi. Otomatis itu akan membantu kalian. Contoh misalnya kalian beli laptop harga 25 juta. Dan masih ada sisa garansi 6 bulan. Dan 3 bulan kemudian laptop kalian rusak. Otomatis masih di cover oleh brand tersebut untuk garansinya. Dan kalian akan menjadi lebih tenang. Seenggaknya dalam beberapa bulan ke depan. Tapi kalau misalnya laptop BM-BM yang seperti di Instagram-Instagram. Gue sih lebih menyarankan jangan beli laptop tersebut. Karena selain di satu hal. Nggak bayar pajak ke negara ya. Dan emang harganya lebih murah. Tapi emang dari pembelinya pun. Nggak akan tenang seperti kita membeli laptop baru. Yang garansinya distributor resmi. Atau dari brand resminya. Atau laptop second yang masih garansi resmi. Nah tapi balik lagi. Semua keputusan ada di tangan kalian. Kalian ingin membeli laptop second. Dengan spek yang lebih tinggi. Atau mau laptop baru. Tapi speknya pastinya lebih rendah. Kecuali kalian sultan. Nggak penting. Harga berapapun. Kalian bisa beli. Karena kalian sultan. Dan mempunyai uang yang banyak. Tapi kalau misalnya yang budget pas-pasan. Ya mudah-mudahan konten ini berguna. Untuk membantu. Milih laptop bekas yang kalian inginkan. Nah itu dia tadi. Tips-tips ketika kalian ingin membeli laptop bekas. Komen di bawah ini. Kasih pendapat kalian tentang konten ini. Atau kalian juga misalnya. Mempunyai saran untuk. Tips-tips berikutnya. Atau tips tambahan untuk membeli laptop second. Kalian bisa komen langsung di bawah. Oke sekian dulu. Jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini. Kalau kalian seneng tentang kontennya. Dan jangan lupa juga join Lensquare dan Discord server kami. Karena setiap hari Kamis kita akan ada ngobrol-ngobrol. Atau giba-giba di Discord. Jangan lupa juga follow sosial media kami. Yang ada di kolom deskripsi. Dan sekian dulu gue Roddy. Ciao.